Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Malasari Wiratma Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu dan tidak kurang Dari suatu apapun jua Dan diberikan kelimpahan rezeki Serta kesehatan lahir dan batin Kali ini kita tetap Membahas obat-obatan sama Seperti video-video sebelumnya Tentunya teman-teman sudah tahu Obat apa yang saya bahas Tampak di judul serta tamnet Obat yang kita bahas kali ini adalah Kurkuma FCT Berkomposisi 12 Tablet Disini tidak disantumin harga ya Ini harganya sekisaran 13.000 sampai 15.000 rupiah Apa kegunaan Dari pada obat ini Fungsinya Komposisi Indikasi Serta Dosisnya Dosisnya Tetap stay di channel ini Sebelum lanjut menonton video ini Saya mohon dukungannya untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman punya Demi berkembangkan channel ini Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload teman-teman update terus untuk menontonnya Dan jangan lupa beri komen ya Dan indikasi suplemen kurkuma FCT bisa diberikan kepada anak-anak atau orang dewasa yang memiliki gangguan selera makan dan masalah pada peningkatan berat badan Pada anak atau orang yang hilang napsu makan, kurkuma FCT ini bisa diberikan untuk mengembalikan napsu makan Dan indikasinya lagi, selain itu, kurkuma FCT juga memiliki manfaat untuk memelihara fungsi hati agar tetap normal Hal ini penting agar terhindar dari penyakit kuning atau penyakit lain yang terkait dengan gangguan fungsi hati Dosis daripada FCT ini, apabila teman-teman ingin mendapatkan manfaat kurkuma FCT Maka teman-teman diharuskan mengkonsumsinya sesuai dengan dosis yang dihancurkan Dosis kurkuma FCT pada umumnya adalah 1-2 tablet sebanyak 3 kali dalam sehari Ada yang bertanya, Kak, aku sudah konsumsi tapi berat badanku tidak naik-naik Berat badan pada setiap individu dipengaruhi oleh genetik, pola makan, aktivitas, dan olahraga Kondisi psikologis, penyakit lain seperti gangguan hormon, tiroid, sindrom metabolik, dan lainnya Cara yang terbaik untuk meningkatkan berat badan tergantung kepada hal yang menyebabkan berat badan teman-teman itu berkurang Beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan berat badan adalah dengan cara selain mengkonsumsi obat kurkuma FCT ini Yaitu memilih makanan yang sehat dan kaya akan nutrisi Makan dengan porsi kecil namun sering Terus mengkonsumsi jus atau smoothies yang dicampur dengan susu Mengkonsumsi cemilan sehat pada setelah-setelah jam makan utama Seperti kurma, jagung rebus, kacang kedelai, advokat, salad sayur, pisang, dan buah-buahan Menambahkan kalori pada makanan teman-teman seperti susu, keju, berolahraga Hal ini bertujuan untuk menambah nafsu makan dan meningkatkan masa otot Serta istirahat yang cukup Dan yang satu yang paling utama menghindari stres Sebaiknya membatasi makanan yang goreng-gorengan Makanan tinggi lemak dan makanan tinggi gula Hindari menggunakan obat-obatan secara bebas Tanpa resep dan anjuran dokter Bila teman-teman sudah menerapkan pola hidup yang sehat tersebut Dan sudah mengkonsumsi obat kurkuma FCT ini Namun berat badan belum meningkat Teman-teman dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis gizi klinik Agar dapat dilakukan pemeriksaan secara meluruh Dan memperoleh penanganan yang tepat Jadi kita tidak boleh hanya mengandalkan Mengkonsumsi obat kurkuma FCT ini saja ya teman-teman Itu semua ada faktor-faktor yang lain Semoga info ini bermanfaat Semoga teman-teman yang menginginkan tubuh yang gemuk dan sehat Semoga berhasil Tetap jaga kesehatan Thank you for watching Wassalam Terima kasih telah menonton